Kasus perceraian antara An Jae-yoon dan juga Ko Hyesun emang masih menjadi perbincangan hot nih di kalangan pecinta k-drama. Masing-masing pihak udah mengeluarkan statement terkait perceraian mereka. An Jae-yoon mengeluarkan statement melalui Instagramnya nih kemarin. Dia mengutarakan kalau sebenarnya mereka berdua udah berusaha untuk memperbaiki pernikahan mereka. Ya tapi karena sulit akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai dan An Jae-yoon memutuskan untuk pindah. Dia juga mengutarakan kalau Ko Hyesun itu bohong ke security guard di gedung dia tinggal untuk masuk ke rumahnya An Jae-yoon. An Jae-yoon juga menambahkan kalau katanya sih sejak mereka menikah dia itu mendapatkan treatment dari psikiater dan sekarang lagi mengkonsumsi obat anti-depresi. Gak lama kemudian Ko Hyesun mengeluarkan statement melalui Instagramnya juga. Dia mengatakan nih kalau dia itu melihat dan mendengar sendiri An Jae-yoon itu telponan sama cewek lain waktu lagi mabuk. Juga katanya An Jae-yoon itu merayakan ulang tahunnya dengan orang lain. Dan terakhir soal kepindahan An Jae-yoon katanya dia itu pindah dari rumah bukan karena mereka cerai atau mau berpisah. Tapi karena dia mau fokus ke actingnya. Nah jadi menurut Go Hyesun ya dia gak apa-apa dong untuk masuk ke rumahnya An Jae-yoon. Wah makin ribet ya ada statement dari pihak sini, statement dari pihak sini. Kita sih cuma bisa pantengin aja dan berdoa supaya kasus perceraian mereka bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ya gak? Setuju gak kayak lover? Supaya gak ketinggalan berita-berita menarik lainnya jangan lupa pantengin terus kapalagi.com. Thank you for watching. Bye-bye.